Sudara tim Sargabungan kembali menemukan dua korban bencana banjir bandang di keluraan Ruwa Kecamatan Ternate, Pulau Kota Ternate, Maluku Utara. Kedua korban yang ditemukan merupakan suami istri. Dua korban ditemukan pada pukul 18.40 dan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur setelah operasi pencarian ditutup. Dua korban yang merupakan suami istri ini langsung dievakuasi ke Puskesmas Jambula. Dengan penemuan dua korban ini jumlah korban meninggal hingga malam ini total sementara sebanyak 13 orang. Dapat kami sampaikan jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 13 orang sampai dengan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Dengan diketemukannya sebanyak 13 orang, 6 orang masih dalam pencarian sesuai dengan yang dilaporkan sampai saat ini. Meskipun hujan sempat mengguyur di lokasi banjir bandang, upaya pencarian oleh tim Sargabungan tetap dilanjutkan. Sebanyak tiga unit eskavator dikerahkan untuk menggali material batu dan lumpur. Bencana banjir bandang di Kelurahan Ruwa, Kecematan Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara saat ini berstatus tanggap darurat. Tanggap darurat diberlakukan sejak hari ini hingga 14 hari ke depan. Proses pencarian masih terus dilakukan untuk mencari korban. Berlaku 2 minggu, berlaku mulai hari ini. Sampai 2 minggu ke depan? Sampai 2 minggu ke depan atau 14 hari. Tim akan bekerja melanjutkan besok dan diduga masih ada beberapa korban lagi yang masih menunggu di timbunan yang itu juga berdasarkan laporan. Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Ruwa, Kota Ternate, Maluku Utara pada minggu pagi. Banjir bandang terjadi setelah Kota Ternate diterjang hujan deras sejak Sabtu yang membuat aliran kali mati jebol dan menerjang permukiman warga. Menurut data BNPB dan tim Sar, 13 orang tewas akibat terseret dan tertinggun material banjir. Selain korban tewas, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Hujan besar, jadi sekitar jam 4 lewat, masyarakat lapor bahwa terjadi banjir besar yang menyebatkan ada beberapa korban, ada sekitar 1.10. Sama korban yang sementara kita dapat, jenajahnya sementara 5. Ada kemungkinan tentang mahal korban? Ya, mungkin. Karena masih banyak yang masih ditimbul di dalam. Tim Sar gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan lumpur yang cukup tebal di area terdampak. Tim Liputan Kompas TV Informasi lebih lengkap terkait banjir bandang di Ternate. Kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Sar Ternate, Fatur Rahman. Selamat malam Pak Fatur. Selamat malam Pak Fatur. Baik, Pak jadi 13 korban tewas itu sesuai dengan laporan atau ada laporan baru yang dalam pencarian korbannya saat ini Pak? Dari 13 itu adalah berdasarkan laporan bahwa adanya hilang, keluarga yang hilang, setelah itu kita laksanakan pencarian. Tapi Tim Sar masih membuka posko pengaduan korban hilang di sana Pak? Kita masih melaksanakan membuka posko pengaduan sesuai dengan laporan terakhir adalah sebanyak 6 yang belum ditemukan. Dan sampai saat ini pun kami masih melaksanakan menerima aduan dari masyarakat terkait ada keluarga yang belum ditemukan. Jadi yang belum ditemukan 6 yang sudah berhasil dievakuasi 13 Pak? Ya, yang 13 sudah diketemukan dalam keadaan meninggal. Yang 6 ini baru dilaporkan oleh keluarga. Baik, kami ingin konfirmasi. Jadi saat ini total korban 13 sudah ditemukan, 6 masih dicari Pak ya? Ya, betul sekali. Pak Fatur bisa disampaikan bagaimana kondisi medan saat ini dan apa yang menjadi kendala pencarian Pak? Baik, untuk situasi dan kondisi saat ini, cuaca masih terjadi hujan. Untuk situasi di lapangan sendiri, material dari tumbukan berupa pasir dan lumpur yang menyebabkan terjadinya cekrimen pas tanah menjadi lembek untuk kita menuju ke lokasi agak sulit sehingga kita menurunkan berupa alat berat. Untuk ke-6 korban, apakah sudah dipetakan kemungkinan lokasinya di mana Pak? Untuk ke-6 korban, yang pertama untuk 2 korban itu menetapkan, sudah kita tetapkan, kita membagi 2 sektor. Dalam sektor tersebut kita membagi lagi 3 lokasi di sektor 1. Kita menetapkan di sektor 1B itu terdapat, yang terakhir kita temukan 2 orang pada malam hari dan posisi masih berada di situ kurang lebih sekitar 2 orang, itu anak dari suami istri tersebut. Pak Fatur, dengan tadi kondisi yang Anda sampaikan, apakah diperlukan bantuan alat berat atau tambahan personel untuk bisa mencari korban hilang ini, Pak? Untuk saat ini, alat berat yang tersedia, itu ada 6 unit alat berat yang sudah tersedia untuk melaksanakan proses dari menggali cumpukan material tersebut. Dan untuk personel, sampai saat ini masih mencukupi, baik dari tim Sargabungan, termasuk TNI Polri, serta masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pak Fatur, untuk korban selamat, seperti apa penanganannya saat ini, Pak? Baik, untuk korban yang selamat, dari penanganan yang ditangani, dari pertama kita evakuasi menuju ke rumah sakit, memang ada yang mengalami cedera tulang berupa patah kaki dan saat ini masih ditangani oleh rumah sakit umum. Dan beberapa yang ada yang sudah kembali ke rumahnya. Dan dari 8 korban tersebut, 6 di rumah sakit umum, 1 di rumah sakit TNI, dan 1 di rumah sakit suasana prima. Di lokasi ada tempat pengungsian, Pak? Untuk pengungsian, kita tetapkan di sekolah pelayaran dan sudah ditetapkan bersama dengan pihak pemerintah daerah, jadi BPPD. Pak Fatur, apakah sudah ada pendataan total rumah warga yang terdampak akibat banjir bandang ini berapa, Pak? Untuk impu awal, pendataan sudah dilaksanakan, itu kurang lebih sekitar 25 rumah, 1 mesjid. Berarti sekitar 100 kepala keluarga terdampak, Pak, ya ini, Pak? Untuk jumlah yang terdampak, secara ininya, kami tidak melaksanakan pendataan tersebut. Ya, melaksanakan pendataan dari BPPD, dan kami pun mendapatkan laporan secara pendataan. Oke, Pak, tanggap darurat. Yang jadi prioritas saat ini, apa dari pemerintah, Pak Fatur? Yang menjadi fokus pertama adalah menemukan korban dan memastikan tidak adanya korban lagi. Baik. Terima kasih, Kak Kansar Ternate. Fatur Rahman telah menyampaikan bagaimana penanganan bencana banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Terima kasih, Pak, untuk waktunya di Kompas Malam. Sudara, Presiden Jokowi, Ketua Umum Golkar hingga Anies Baswedan hadir di Kongres ketiga Partai Nasdaq. Terima kasih, Pak.